Surah Al-Waqiyah, Hari Kiamat Sebelum kita dengarkan murotal surah Al-Waqiyah ini, alangkah baiknya kita ketahui penjelasan singkat mengenai surah ini. Surah Al-Waqiyah, Hari Kiamat, adalah surah ke-56 dalam Al-Quran. Surah ini terdiri atas 96 ayat dan termasuk golongan surah Maqiyah. Surah ini dinamai dengan Al-Waqiyah, diambil dari perkataan Al-Waqiyah yang terdapat pada ayat pertama. Ayat ini menerangkan bahwa apabila terjadi hari kiamat, maka kejadian itu tidak dapat didustakan dan juga tidak dapat diragukan, tidak seorang pun dapat mendustakannya atau mengingkarinya dan nyata dilihat oleh setiap orang. Tatkala di dunia, banyak manusia yang mendustakannya dan mengingkarinya. Kelak di hari kiamat, manusia akan terbagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan kanan, golongan kiri dan golongan orang-orang yang paling dahulu beriman. Berikut murotal surah Al-Waqiyah beserta foto ilustrasi pada tiap-tiap ayatnya. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyanyang. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya tidak dapat didustakan. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedasyat-dasyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman. Mereka lah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah. Di jannatin na'im. Berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertatakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas. Cerek dan gelas besar. Piala. Berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih. Dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. Tetapi mereka mendengar ucapan salam. Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas. Dan air yang mengalir terus-menerus. Dan buah-buahan yang banyak. Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Kami menciptakan mereka. Bidadari-bidadari itu. Secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan. Yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Untuk golongan kanan. Dan segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Dan naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu. Dahulu. Hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka terus menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka berkata. Apabila kami sudah mati. Menjadi tanah dan tulang belulang. Apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula? Kul innal awwalina wal akhirin. Katakanlah. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian. Mereka dalam siksaan angin. Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi. Mereka dalam siksaan angin. Kemudian sesungguhnya kamu. Wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan. Laakiluna min syajarim min zakum. Pasti akan memakan pohon zakum. Pamali'una min halbutun. Maka akan penuh perutmu dengannya. Setelah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Hada al-zuluhum yaumat diin. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Nahin kholak nakum falaw la tushatikun. Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka adakah kamu perhatikan. Tentang benih manusia yang kamu pancarkan. Kamu'kah yang menciptakannya? Ataukah kami penciptanya? Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu dan kami tidak lemah. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Dan sungguh. Kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Aparaitum matahutun. Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? Aantum tajra'unamu amnahmussar'un. Kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkan? Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu. Tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah? Terje'unamu amnahmussar'un. Kamu tidak mengembalikannya nyawa itu jika kamu orang yang benar? Jika dia orang yang mati itu termasuk yang didekatkan kepada Allah. Maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta surga yang penuh kenikmatan. Dan jika dia termasuk golongan kanan. Maka salam bagimu wahai dari golongan kanan, sambut malaikat. Namun jika dia termasuk golongan yang mendustakan dan sesat. Maka dia disambut siraman air yang mendidih. Dan dibakar di dalam neraka. Sungguh, inilah keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!